Pemirsa seorang pria di Kabupaten Tuban tewas setelah ditusuk oleh seorang pria yang terbakar api cemburu. Pelaku cemburu karena korban hendak mengantarkan istri pelaku ke tempat kosnya. Niat hati ingin menolong seorang perempuan dengan mengantarkannya ke tempat kos. Di Kelurahan Karang, Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pria tersebut justru ditusuk suami perempuan tersebut. Korban bahkan hingga bersimah darah dan meregang nyawa saat perjalanan ke rumah sakit. Kejadian tersebut berawal saat korban hendik prasetyo, warga Lamongan, ingin menolong seorang perempuan dengan mengantarkan ke kosnya. Setiba di lokasi kejadian, tiba-tiba pelaku yang merupakan suami dari perempuan yang ditolong korban, langsung menghadang laju sepeda motornya kemudian menusuk korban menggunakan badik di area leher. Setelah penusukan itu, pelaku sempat melarikan diri. Namun selang beberapa jam kemudian, Satras Kim Polres Tuban bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti badik yang digunakan untuk menusuk korban. Untuk kronologis, jadi pada saat istrinya tersangka itu meminta tolong kepada korban supaya diantar di salah satu kos tempat kos di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian pada saat dia berboncengan, pada saat dia berboncengan kemudian dia digandang melakukan aksi, aksinya. Dengan mendalami lebih lanjut kasus penusukan tersebut, pelaku kini masih dalam proses pemeriksaan apakah ada motif lain selain karena terbakar api cemburu. Dari Tuban, PPT Bawanto, Ainews, melaporkan.